Terima kasih, Ayah. Siapakah orang itunya itu? Ayahku mengatakan, namanya adalah Layung Kandaga. Dia adalah pendekar dari Puri Awan Lembayu. Sebuah perkelahian tingkat tinggi, Ayahku bertarung dengan menggunakan jurus patra itme tingkat ke-10, Netradahana. Namun jurus penjambut roh, mampu menahannya. Pertarungan itu berakhir imbang. Tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah. Pantah saja, Nyai Dewi dapat dikalahannya dengan mudah. Untung saja, Nyai Dewi selamat. Bukan itu saja, Pak Keling. Ada lagi yang mengerikan. Layung Kandaga dikelilingi oleh kekuatan gaib dari parasiluman. Dan dia adalah pemuja Ratu Iblis, bernama Dayang Wirumanangga. Kepur Bayang Kepur Bayang Eh bangun! Hei anak jahat! Kau apa kan Kepur Bayang? Kau kamu saja yang lemah. Masa kena bola saja sudah pingsan? Awas kalau sampai Kepur Bayang Cilaka! Nah emangnya kau bisa apa? Jangan takut ada neresuariku. Aku tidak akan pernah menyakiti. Aku hanya ingin menikahin. Lepaskan aku! Aku tidak sudah menjadi istrimu! Kau tahu kesaktianku kan? Walaupun semua Dewa dan Datu-Datu melindungimu Tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jangan coba-coba nih Mas! Lepaskan aku! Aku telah salah meremehkanmu. Kau harus diberi pelajaran. Tidak. Aku harus membawa perbaik ke Gunung Cangkup untuk mengobatinya. Dia sangat terluka. Kalau tidak cepat-cepat diobati dia akan mati! Pur Bayang? Pur Bayang? Pur Bayang? Rara Santang sangat mencemaskannya. Pasti dia orang sangat berarti buat Rara Santang. Aku bisa gunakan anak itu untuk memastah Rara Santang untuk menikah denganku. Jangan sakit Pur Bayang! Rara Santang? Apa yang sebenarnya terjadi sama adikku? Kenapa wajahnya selalu terlintas di kepalaku? Aku harus pergi dari sini. Bagaimanapun caranya. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari sini. Tidak. Tidak. Kau! Tidak. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari sini. Kau. Lebih. Kau. Gimu. Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Yang Nago, tolong keluarkan aku dari sini, Yang Nago. Mau kemana kamu? Alek kemana, alek kemana? Kamu nggak bisa keluar sebelum mampu memadamkan api. Yang Nago, aku mohon keluarkan aku dari sini, Yang Nago. Kamu yang meminta untuk mendapatkan ajian kapilisan. Tidak semudah itu, anak muda. Yang Nago, aku tidak menyerah. Tapi adikku dalam bahaya, Yang Nago. Dasar bodoh kamu, anak muda. Maafkan aku, Yang Nago. Aku mengaku salah. Selama ini aku kurang bersungguh-sungguh. Aku akan menyelesaikan ujian. Aku harus mencari cara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kejahatan jin dan manusia. Lindungilah hamba, Ya Allah. Mau kemana nih, Mas? Minggir. Jangan halangi jalanku. Tidak bisa. Tugas kami hanya menjagamu nih, Mas. Jangan macam-macam. Raden Layung bisa marah besar. Aku tidak peduli. Aku harus pergi mencari adikku Purba, ya? Kalau nih, Mas menolak, kami terpaksa meluncurkan. Purba, ya? Purba, ya? Mau kemana nih Man? Minggir kalian semua Jangan menghalangi jalan Ayo serang Yauh 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 Jangan menghalangi jalan Terus tukar kamu sendiri Cari bantuan sana Baiklah Kau tolong jaga kapur bayak ya Ah gak mau Aku gak kenal kalian Tolong aku mohon Tolong Kau tolong jaga kapur bayak ya Terima kasih.